Kota Pontianak terus melakukan pembangunan di sejumlah sektor termasuk infrastruktur. Meski sudah berkembang dan cukup maju, namun perkumpulan penyendang disabilitas Indonesia Kalbar menilai beberapa fasilitas yang didirikan masih kurang ramah bagi kaum disabilitas. Satu di antaranya adalah desain trotoar yang kurang menunjang kaum disabilitas karena tingkat kemiringan, licin, dan kurang lebar untuk korsi roda. Selain itu, menurut PPDI Kalimantan Barat, akses istirahat juga belum tersedia. Sebagai apresiasi, ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah menyediakan fasilitas seperti itu tapi masih jauh dari apa yang kami harapkan. Karena sebenarnya peraturan Menteri PU jauh-jauh sebelumnya sudah ada itu berapa kemiringannya, bagaimana lebarnya, kemudian adanya tempat kami beristirahat bagi yang cacat tubuh, kadang-kadang berjalan baru jalan 10 meter, sudah capek, mau duduk itu kan enggak ada. Cuma, barangkali kalau itu pun dibikin, nanti yang akan menikmatinya masalahnya bukan disabilitas, orang-orang normal nanti jangan-jangan dibikin untuk jualan enggak lihat bangku-bangku itu. Jadi memang serba dilema lah. Jadi masalah kaksesibilitas ini, di samping memang perlu adanya kepedulian pemerintah menyediakan persarana, tapi juga masyarakat pun kadang-kadang perlu juga mengerti bahwa itu jalan kami kadang-kadang dimanfaatin oleh orang-orang yang normal. Kedepannya, pemerintah diharapkan bisa melibatkan kaum disabilitas dalam semua kegiatan terutama saat proses perencanaan maupun perancangan pembangunan kota. Dion Setiawan, Kupas TV Pontianak, Kalimantan Barat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!